Presiden Jokowi-Dodo disebut tidak setuju terkait wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Raga Bumingraga. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiade menyampaikan hal itu setelah mengaku sempat menanyakan hal tersebut secara langsung ke Jokowi. Selain itu, Budi juga mengungkap alasan Jokowi tidak menyetujui wacana duet Prabowo dan Gibran. Dia menyebut Jokowi menolak wacana duet itu lantaran Gibran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sehingga menurut Jokowi, putra sulungnya itu masih membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Sementara itu, Budi juga merespon studingan yang menganggap Jokowi bermain dua kaki terkait dukungan Pilpres 2024 nanti. Sebaliknya, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu justru berkelakar bahwa Jokowi berkaki seribu. Menurut Budi, pertemuan Prabowo dan Gibran beberapa waktu lalu tidak menunjukkan Jokowi bermain dua kaki. Sebelumnya, Gibran tersenyum seusai ditanya mengenai isu dirinya ditawari menjadi calon wakil presiden atau jawabres oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memilih tersenyum sebari berjalan menuju mobilnya, seusai memenuhi panggilan di kantor DPP-BDIP. Para awak media pun terus menanyakan kepada Gibran soal isu tersebut. Gibran pun menepis isu dirinya dijadikan cawapres oleh Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!